Ya, klaim Ahok yang menggaku mendapat dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan ternyata masih mendapatkan jalan di lapangan. Banyak kadar PDI Perjuangan yang justru menentang gubernur petahanan tersebut dan lebih memilih mengusung kadar dari internal partai perloko benteng moncong putih tersebut. Bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok belum sepenuhnya mendapat dukungan PDI Perjuangan. Pasalnya internal PDI Perjuangan sendiri masih terpecah dua. Di satu sisi ada yang mendukung Ahok, di sisi lainnya justru menentang. Itu baru klaim sepihak Pak Ahok kapan diputuskan dan kapan diumumkan. Legalitas keputusan politik nanti akan diukur dari adanya rekomendasi yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum. Sikap kader PDIP tersebut terlihat bertolak belakang dengan pernyataan Ahok. Gubernur proreklamasi itu mengaku telah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ibu secara pribadi yang dari dulu kan mau dukung, tapi secara partai kan ada proseduran macam-macam. Tak pelak situasi terkini PDI Perjuangan memicu berbagai sinyalemen. Salah satunya kemungkinan Megawati berkompromi politik untuk menyelamatkan nama baik parpol pasca terungkapkan kasus sumberwaras. Karena cairnya 800 miliar rupiah untuk membayar lahan sumberwaras melibatkan juga nama kader partai besutan Megawati. Dia mengirim surat kepada Ketua DPRD itu pada tanggal 21 Oktober. Pada tanggal 20 Oktober 2014 kan Jokowi sudah dilantik menjadi presiden. Nah sehingga pada saat itu tidak ada satu menteri pun yang bisa menegur kesalahan Ahok. Nah ini saya kira Ahok memperhitungkan itu secara baik. Terlalu lambat mengambil keputusan, kok terlalu takut sama Ahok gitu. Saya lihat agak lama ini memang Ibu Megawati sebagai elit penentu itu tidak merdeka dalam menentukan ini. Mungkin saja Megawati tersandera. Namun mungkin juga sandiwara Pilkada DKI Jakarta ini adalah bentuk manuver PDI Perjuangan untuk meningkatkan nilai tawarnya. Bila benar demikian, PDI Perjuangan tentu sebaiknya mulai berhitung saat rakyat tidak lagi sekedar menonton. Karena suara rakyatlah yang menjadi aktor sebenarnya. Tim Dutama Ins Media melaporkan.